Halo, jumpa lagi di ARN R29 Gc10 Gaming. Di video kali ini saya akan memenuhi request dari subscriber untuk mencoba memainkan game AstraCraft di Xiaomi Poco X3 Pro. Kita akan lihat seperti apa performanya. Untuk setting grafiknya, disini saya menggunakan setting grafik tertinggi yaitu HD dengan resolusi high, frame rate 60 fps, render distance-nya far, dan rendering effect atau shadow-nya diaktifkan. Saya sendiri baru pertama kali memainkan game ini ya, jadi kalau saya lihat game ini seperti game semacam battle royale menggunakan robot yang desainnya kita buat sendiri. Jadi sesuai dengan nama gamenya yaitu AstraCraft, jadi kita bisa crafting sendiri atau membuat merakit sendiri robot atau karakter yang akan kita gunakan saat battle di game ini. Disini saya coba mainkan di satu game mode versus. Kalau untuk frame rate-nya sendiri bisa terbilang sangat stabil ya, disini saya menggunakan refresh rate 60Hz saja untuk di layarnya. Dan frame rate yang didapat bisa teman-teman lihat di bagian atas layar, itu selama saya tes sangat-sangat stabil di angka 60 fps ya. Bahkan tidak pernah turun sedikitpun di angka 60 fps. Dan untuk gameplaynya sendiri memang terasa sangat smooth sih, sangat lancar. Jadi selama saya mainkan tidak pernah terasa ada frame drop. Baik saat kita bergerak, scrolling layar, maupun saat ada efek yang cukup tinggi, misalnya efek ledakan atau kita menembakkan roket seperti itu. Frame rate-nya bisa bertahan dengan sangat stabil dan buat saya sih ini cukup nyaman untuk dimainkan ya. Saya kira game ini bakal berat, tapi ternyata masih tergolong sangat-sangat lancar di Xiaomi Poco X3 Pro ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba memainkan game ini di Poco X3 Pro, buat saya sih recommended ya. Karena gamenya sangat nyaman untuk dimainkan dan berjalan dengan sangat lancar. Oke, itu tadi video tes memainkan game Astra Craft di Xiaomi Poco X3 Pro. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa di klik kemul like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.